Untuk removernya ini kita buat sendiri atau kita racik sendiri menggunakan takaran remover dan thinner Halo lor, kembali lagi bersama kita disini, tukang cat depan rumah Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin Dan di video kali ini kemarin banyak yang bertanya bagaimana cara remover cat pada media helm untuk di skinning karbon Jadi di video kali ini akan kita kasih tau cara remover cat pada media helm jika akan di skinning karbon Ini juga berlaku untuk bodi-bodi ABS Cuma disini untuk kepentingan skinning karbon ya lor, atau istilahnya bagian bodi ABS ataupun batok helmnya itu keriput sedikit Tidak apa-apa karena akan di skinning Jadi untuk kepentingan ripen bisa juga sebenarnya jika cat atau bekas catnya itu terlalu tebal sebenarnya bisa Cuma di video kali ini memang khusus untuk kepentingan skinning karbon jika diperlukan remover atau cat yang ada pada media itu harus kita bersihkan ya lor Jadi disini akan kita kasih tau cara dan takaran yang saya buat atau istilahnya saya reset untuk meremover cat pada media helm ataupun bodi ABS Untuk kepentingan skinning karbon fiber ataupun skinning karbon forger Nah oke lor seperti apa takaran dan bahan-bahan yang digunakan simak terus pastinya Dan disini untuk yang akan kita remover nanti yaitu disini ada media cover sepion seperti ini Ini bahannya ABS ya lor Disini tertulis ABS seperti ini Kemudian juga ada helm TT course dengan motif jauhi maksiat seperti ini Untuk removernya disini saya menggunakan safe seperti ini kalengnya ya lor Pine remover ini remover untuk besi jangan gunakan untuk plastik Lalu kemudian disini ada thinner eceran ini thinner super Jadi thinner itu ada tingkatannya ya lor ada A spesial ada thinner super Super itu di bawah thinner ND Jadi harus di bawah thinner ND yang daya leburnya itu tidak terlalu kuat Jadi gunakan saja thinner thinner eceran jangan gunakan thinner yang bagus Kemudian untuk membuat removernya ini nanti kedua komponen ini akan kita campur Yaitu pine removernya seperti ini Kita akan menggunakan takaran 6 banding 1 Jadi jika 6 ml thinner kemudian untuk 1 ml pine removernya Jadi lebih banyak thinnernya ya lor Dan ingat untuk thinnernya jangan gunakan thinner yang daya leburnya bagus Gunakan saja untuk thinner thinner eceran seperti A spesial Super dan lain-lain yang penting di bawah thinner ND Nah oke lor disini sudah kita tuang untuk pine removernya seperti ini Segini saja cukup ini untuk meremover helm dan cover sepionnya nanti Ini akan kita coba menggunakan timbangan untuk menakarnya ya lor Jadi jika teman-teman ada timbangan di rumah bisa menggunakan timbangan untuk menakarnya Yaitu disini untuk pine removernya sekitar 55 gram seperti ini Kemudian disini untuk thinner supernya disini akan kita pakai sekitar 125 gram Jadi untuk masa beratnya memang lebih berat pine remover ya lor Seperti ini Jadi untuk takarannya 55 gram pine remover dan 125 gram thinner Kita campurkan atau kita satukan seperti ini Kemudian kita aduk Untuk ngaduknya harus benar-benar sampai merata atau tercampur antara thinner dan removernya ya lor Seperti ini kita aduk sampai benar-benar merata Jadi jika menggunakan takaran satuan yaitu takarannya 6 banding 1 6 thinner 1 remover Jika menggunakan timbangan tadi sekitar 55 gram remover dan 125 gram thinner Setelah itu siapa akan kita gunakan Disini kita menggunakan kuas untuk mengolesnya Disini untuk media nanti tidak kita amplas sama sekali ya lor Jadi langsung kita siramkan saja Atau kita oles remover yang kita buat tadi Menggunakan campuran pine remover dan juga thinner Kita oles perlahan seperti ini Sampai benar-benar merata Kenapa tidak pakai thinner cepot bang? Katanya thinner cepot bisa buat meremover body motor atau istilahnya cat pada body ABS Saya keliling di daerah saya itu nyari thinner cepot susah sekali ya lor Jadi yang saya bisa lakukan mencampur thinner eceran dengan pen remover Mungkin jika di daerah teman-teman banyak thinner cepot yang katanya bisa buat meremover cat pada media ABS Itu bisa menggunakan atau bisa dicoba menggunakan thinner cepot tersebut ya lor Cuman karena di daerah saya ini sangat sulit mendapatkan atau mencari thinner cepot Jadi alhasil yang kita gunakan yaitu campuran antara pine remover dan juga thinner eceran seperti ini Dan disini sudah mulai terlihat ini sudah mulai bereaksi untuk catnya sudah mulai keriting ya lor Jadi jika sudah keriting seperti ini slow saja karena ini tidak pure remover Jadi tidak terlalu takut untuk merusak bodinya Itu bisa kita olesin lagi atau kita tebelin lagi sampai catnya itu benar-benar terangkat ya lor Dan disini sudah mulai terlihat ya lor ini catnya sudah mulai terangkat seperti ini Sudah bisa kita kelupasin dari sedikit-sedikit seperti ini Jika tidak ada spatula ataupun alat lainnya bisa ditebelin lagi menggunakan remover yang kita campur thinner tadi Biar lebih mudah untuk meremover atau melepas cat dari media ABS-nya Jadi tidak terlalu takut untuk bodinya itu akan meleleh ataupun terlalu mengkerut ya lor Karena disini ada campuran thinner dan remover Jadi untuk bodinya lebih tahan terhadap remover yang kita gunakan Jadi disini kita main tebel saja tidak masalah ya lor seperti ini Ini yang tadi kita oles dua kali sudah seperti ini Catnya sudah benar-benar akan terangkat seperti ini ya lor Dan ini bisa dikerok menggunakan cutter ataupun sendok ataupun sejenisnya Itu tidak masalah seperti ini Untuk bodinya juga masih utuh tidak terlalu mengkerut atau nyempirut Jadi untuk kepentingan karbon ini sangat diperlukan atau memang saya sering menggunakan seperti ini Jika tidak ada atau kebetulan kehabisan paint remover yang khusus untuk bodi ABS Dan untuk bodinya pun tidak melunak ya lor disini masih utuh Jadi kurang lebih seperti itu untuk paint remover yang saya gunakan Jika tidak ada paint remover yang khusus untuk ABS Disini saya menggunakan cara ini yaitu dengan cara mencampurkan paint remover dengan thinner Dan untuk kepentingan skinning karbon forged pada media bodi ABS ya lor Jadi untuk kepentingan repaint sebenarnya juga bisa Cuma disini memang diperuntukkan untuk kepentingan skinning karbon Kemudian untuk bagian sisa-sisanya yang masih tertinggal itu bisa kita amplas menggunakan amplas grid ukuran 400 Jika akan di skinning karbon bisa menggunakan amplas grid ukuran 80 yang lebih kasar ya lor Jika ingin di repaint bisa menggunakan amplas grid ukuran 400 Lalu dihaluskan menggunakan amplas ukuran 600 Dan hasilnya setelah kita amplas atau kita bersihkan cat sisanya itu menggunakan amplas Itu hasilnya seperti ini Jadi bersih ya lor Seperti ini hasilnya Ini untuk bodinya atau istilahnya batoknya juga masih utuh Tidak terlalu mengkirut atau nyempirut atau melunak Karena disini kita menggunakan remover yang kita campur dengan thinner Dan hasilnya seperti ini setelah kita bersihkan catnya Jika untuk kepentingan repaint sebenarnya untuk bekas cat pabrikan atau cat ori ini Tidak perlu di remover seperti ini Tidak masalah ya lor Jika ingin di repaint Cuma disini karena akan kita skinning karbon Jadi disini kita remover catnya Bertujuan untuk memaksimalkan daya rekat dari epoxy resin Yang kita gunakan untuk menempelkan carbon fiber ataupun carbon forged Jadi disini kita remover tadi Memang untuk kepentingan skinning carbon fiber ataupun carbon forged ya lor Nah oke lor jadi kurang lebih seperti itu yang bisa kita sampaikan di dalam video kali ini Tentang bagaimana cara kita meremover body ABS Untuk akan di skinning carbon Itu karena memang diperlukan remover atau catnya itu harus dibuang Jadi kita remover menggunakan pen remover yang kita campur menggunakan thinner Terima kasih sudah menonton Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya Nantikan terus video-video seputar pengecatan, airbrush, carbon, dan lain-lain dari channel ini Disubscribe biar tidak ketinggalan Dan thank you Terima kasih sudah menonton